Selamat pagi Bapak-Ibu orang tua grade 1. Saat ini dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai tema kedua yaitu forces and sound yang akan dipelajari sejak Oktober 10 sampai dengan Desember 9, 2022. Di video ini kami akan menyampaikan apa saja yang akan dipelajari, lalu assessment apa yang akan anak-anak lakukan dalam tema kedua ini, dan juga ada penjelasan mengenai grading system khususnya untuk dirapot yang akan dilakukan di kelas Cambridge. Baik Bapak-Ibu yang pertama adalah Enduring Understanding, The Relationship Between Forces, Movement, and Sounds Shows God's Natural Law. Mungkin ini konsep yang sulit untuk anak-anak, tapi harapan kami melalui pembelajaran, observasi, dan eksplorasi mengenai gaya, forces, movement, and sound, mereka bisa mengerti bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan fungsinya masing-masing untuk menjaga dan untuk menopang kehidupan manusia di bumi ini. Kemudian Bapak-Ibu ini adalah Biblical Worldview yang akan kami juga tanamkan ke anak-anak dari Masmur 104 ayat 2 sampai 5. Kami rindu untuk anak-anak bisa melihat bagaimana Tuhan sudah menetapkan segala sesuatunya. He set the earth on its foundation and it can never be moved. Kami juga berdoa untuk anak-anak bisa memahami bahwa pencipta kita, pencipta dunia ini sangatlah luar biasa dan dia berdaulat akan segala hal yang diciptakannya termasuk hal yang kita akan pelajari, forces, sounds, and movement. Kemudian Bapak-Ibu ini adalah essential questions yang akan juga terjawab melalui pembelajaran selama tema 2 ini. Yang pertama adalah what are forces and sounds? Harapannya anak-anak bisa men-define apa itu forces, apa itu sounds. Lalu mereka bisa menyebutkan contoh-contoh gaya, baik itu push atau pull yang mereka lakukan sehari-hari. Baik juga tentang sounds, apa saja yang mereka bisa dengarkan dengan indera mereka seperti itu. Lalu yang ketiga, how God's natural laws help in our daily life. Kita ingin anak-anak semakin memahami bahwa segala sesuatu, bahkan gerakan yang kita lakukan, movement yang kita lakukan, ataupun suara yang kita dengarkan dan kita buat, itu sangat membantu kita melakukan aktivitas kita dalam sehari-hari. Selanjutnya Bapak-Ibu ini adalah skills yang akan kami terus asa untuk anak-anak. Yang pertama adalah communication skill, yang kedua self-management skill, lalu ada social skill, thinking skill, dan research skill. Nanti di penjelasan dalam video ini kami juga akan jelaskan bagaimana kami akan meng-assess skill-skill tersebut yang kami akan lihat juga melalui pengerjaan proyek, sumatif, atau latihan-latihan sehari-hari. Baik, kemudian Bapak-Ibu yang selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai character building. Di tema yang kedua ini kami akan fokus mengenai respect, bagaimana mereka bisa mengaplikasikan respect di sekolah, di rumah, dengan responsibel, dengan melakukannya sungguh-sungguh, treating other person, bagaimana untuk speaking politely, dan harapannya mereka bisa terus belajar dan mengembangkan karakter ini dan menunjukkannya kepada teman-temannya, orang tuanya, bahkan keluarganya juga di rumah. Selanjutnya Bapak-Ibu kita akan masuk ke dalam penjelasan assessment, apa saja yang akan di-assess oleh Miss dan Mister di sekolah mengenai tema kedua ini, Forces and Sound. Baik Bapak-Ibu, berikut saya akan menjabarkan beberapa learning outcomes dari subjek-subjek yang kita pelajari di dalam kelas. Apa itu learning outcomes? Learning outcomes itu merupakan penilaian yang kita lakukan di akhir pembelajaran agar kita bisa melihat perkembangan atau kita bisa melihat apakah tujuan dari chapter ini sudah tercapai. Nah Bapak-Ibu, untuk science sendiri ada dua learning outcomes. Yang pertama adalah recognize the movement of familiar things, atau anak-anak sedang belajar tentang forces. Nanti di dalam forces sendiri akan dijabarkan lagi hal-hal yang perlu mereka pelajari. Nah nanti at the end of the chapter, penilaiannya adalah berupa lab book project. Nanti Bapak-Ibu setelah mereka belajar tentang forces ini, anak-anak kita akan memberikan sebuah template buku di mana nanti template itu akan diisikan beberapa eksperimen yang akan mereka lakukan di rumah. Terima kasih. Berikut merupakan detail-detail dari pembelajaran yang nanti kira-kira akan kita sampaikan di kelas science Bapak-Ibu. Yang pertama di chapter 5 tentang forces yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan belajar tentang movement of object seperti yang saya katakan sebelumnya tentang push and pull. Lalu nanti juga mereka akan belajar tentang floating and sinking object. Baik Bapak-Ibu, berikut adalah penilaian yang akan kita berikan anak-anak untuk meng-assess apa yang sudah mereka pelajari tentang tema forces ini. Bapak-Ibu, ini merupakan lab book yang saya sudah bicarakan sebelumnya. Nah apa di dalam lab book ini Bapak-Ibu? Di dalam lab book ini nanti anak-anak akan menempelkan foto-foto dari eksperimen yang sudah mereka lakukan di rumah. Nah dan tentu ini memerlukan bantuan dari Bapak-Ibu juga untuk detailnya nanti kami akan jelaskan melalui agenda-anak-anak. Nah Bapak-Ibu, di dalam eksperimen ini kita sudah meng-cover banyak hal. Nah nanti mereka akan belajar Bapak-Ibu untuk mengamati dan melakukan gerakan push itu melalui benda-benda yang ada sekitar mereka di rumah. Lalu nanti tidak hanya push, mereka juga akan belajar untuk melakukan gaya pull atau gaya tarik. Nah dan mereka juga akan belajar untuk melakukan hal tersebut dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Lalu nanti Bapak-Ibu mereka tidak hanya belajar itu, mereka juga akan melakukan eksperimen. Mereka akan belajar tentang berbagai jenis materials dari benda-benda di sekitar mereka. Lalu mereka akan tahu bahwa materials-materials yang ada di sekitar mereka ini tentunya unik ya Bapak-Ibu. Nah ada materials-materials itu yang bersifat ringan. Lalu ketika dimasukkan ke dalam air, materials ini akan mengapung atau floating. Nah ada materials-materials di sekitar mereka yang berat. Ketika mereka masukkan ke dalam air, materials ini akan tenggelam. Jadi ada banyak hal yang bisa dinilai dari proses pembuatan labbook ini ya Bapak-Ibu. Nah hal ini merupakan kita mau menilai dan melihat kognitif skill-nya anak-anak. Nanti tidak hanya melakukan eksperimen, mereka juga akan belajar menjelaskan apa yang terjadi. Mereka nanti akan menuliskan di three lines Bapak-Ibu. Mereka akan menulis misalnya, Mereka mendeskripsikan apa yang mereka rasakan dan lihat begitu ya. Lalu misalnya the rock is big. Nah seperti itu. Lalu dari projek ini juga Bapak-Ibu tidak hanya kognitifnya anak-anak yang akan kita nilai, tapi juga nanti communication skill-nya mereka ketika mereka melakukan presentasi tentang mini labbook ini, nanti kita juga akan nilai bagaimana skill presentasi dan communication skill-nya mereka. Nah tidak hanya itu, kita juga nanti akan menilai research skill-nya mereka. Ketika mereka melakukan eksperimen, kan artinya anak-anak mengamati. Dan dari mengamati tersebut, mereka akhirnya mengambil sesuatu yang bisa mereka pelajari. Mereka membuat konklusi. Nah nanti research skill ini juga yang kita akan nilai melalui labbook atau projek yang dilakukan oleh anak-anak di tema versus ini. Berikut merupakan penilaian yang akan kita lakukan di English Class. Nah ada beberapa hal yang akan kita nilai nanti Bapak-Ibu. Yang pertama adalah tentang writing and listening dictation about school and family. Nah anak-anak sekarang Bapak-Ibu sedang belajar tentang school atau things around school. Nantinya mereka akan belajar tentang family. Lalu ketika belajar topik ini, akan banyak kosa kata baru yang akan anak-anak temui. Nah karena itu ekspektasi kami adalah anak-anak tidak hanya mengenal kosa kata tersebut, namun mereka juga bisa They know how to spell the words. They know how to pronounce the word correctly. Lalu kita juga mau mereka untuk bisa blend. Blend the sounds of each letter. Nah oleh karena itu, jika Bapak-Ibu tanya anak-anak kita, setelah kita belajar kata baru, maka kita akan melakukan dictation. Nah dictation nanti guru akan mengucapkan atau guru akan say the words, itu melatih listeningnya anak-anak, lalu nanti mereka, they will write the words on their green book. Nah itu melatih writing skillnya mereka. Nah hal ini juga yang nanti akan kita nilai. Lalu yang berikutnya Bapak-Ibu adalah presentation tentang lab book about forces. Jadi ini adalah integrasi ya Bapak-Ibu. Jadi satu project, nah nilainya bisa kita ambil untuk science, dan juga kita bisa ambil untuk English. Apa yang bisa kita ambil untuk English class Bapak-Ibu? Tentu saja kita mengambil nilai communication skills-nya mereka. How they deliver the book, what is inside, itu using English. Ya kita mau lihat how they pronounce, how they explain, how they elaborate the idea. Nah ini nanti kita bisa ambil untuk nilai di kelas English kita. Yang berikut ini Bapak-Ibu adalah chapters-chapters yang akan kita cover di semester ini dari buku Cambridge English yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Yang pertama, Bapak-Ibu sudah tahu kita sudah masuk ke dalam pembelajaran at school. Anak-anak sudah belajar tentang things around school. Lalu yang berikutnya nanti anak-anak akan masuk ke dalam topik tentang keluarga. Nah yang ketiga, berikutnya anak-anak akan belajar tentang all about toys. Nah yang terakhir atau keempat di semester ini Bapak-Ibu, nanti anak-anak akan belajar tentang get up and go. Mostly anak-anak nanti akan belajar tentang vocabulary about the transportation. Jadi ketika kita melakukan traveling, kita go somewhere itu misalnya kita pergi dengan bus, dengan car, atau airplane, dan sebagainya. Baik Bapak-Ibu, untuk belajaran matematika sendiri, ada beberapa topik yang nanti akan kita nilai. Saya akan jelaskan atau sebutkan secara singkat nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi ya Bapak-Ibu. Yang pertama adalah tentang ordinal numbers, lalu tentang number patterns, lalu tentang more about numbers to 20, and then the last one tentang addition and subtractions within 20. Untuk matematika sendiri, saya akan jelaskan secara sedikit lebih detail begitu ya, apa yang nanti akan di-assess. Nah untuk chapter 2 Bapak-Ibu, kita akan assess baik Bapak-Ibu, untuk matematika sendiri, baik Bapak-Ibu, untuk matematika sendiri, saya akan jelaskan secara sedikit lebih detail apa saja yang kita akan assess begitu ya Bapak-Ibu. Yang pertama, di chapter 2, kita akan assess tentang ordinal numbers. Jadi saya yakin Bapak-Ibu sudah sangat familiar begitu ya dengan ordinal numbers, karena kita sudah mulai mempelajari tentang ordinal numbers ini bahkan sebelum kita liburan ya Bapak-Ibu. Nanti ekspektasinya di hari Kamis ini, anak-anak juga bisa ready begitu ya, untuk melakukan summetive atau di-assess oleh gurunya masing-masing. Nah apa yang dipelajari anak-anak di ordinal numbers ini Bapak-Ibu, mereka akan belajar how to use position from first to ten. Nah lalu berikutnya Bapak-Ibu di chapter 3, anak-anak akan masuk belajar tentang number patterns. Apa itu number patterns Bapak-Ibu? Jadi mereka pertama-tama atau mulanya, akan belajar dulu how to count on and back in ones, twos, and tens. Nah Bapak-Ibu, misalnya count on in ones, mereka akan belajar menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Lalu mereka akan belajar untuk lihat patternnya Bapak-Ibu. Dari 1 to 2, berarti kan plus 1 ya Bapak-Ibu, dari 2 ke 3 itu plus 1. Nah so what is the pattern? Nah dari setiap angka ini patternnya adalah plus 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi itu yang dinamakan number patterns ya Bapak-Ibu. Nah lalu berikutnya kita akan move on ke step yang lebih challenging, yaitu count by 2 ya Bapak-Ibu. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah lalu mereka akan melihat pattern yang berbeda. Nah kalau seperti ini bukan plus 1 lagi artinya. Lalu mereka akan notice, oh yang ini plus 2. Jadi 1 plus 2 itu jadinya 3. 3 plus 2 itu 5. Dan seterusnya. Begitu pula dengan count by 10 ya Bapak-Ibu. Sama. Nah lalu yang berikutnya, dari count on ini, nanti mereka juga akan diperkenalkan tentang odd and even numbers. Jadi mereka akan diperkenalkan tentang angka yang ganjil dan juga angka yang genap. Di chapter 4, Bapak-Ibu, anak-anak akan melanjutkan untuk belajar tentang more about numbers to 20. Yang pertama, mereka akan belajar to split and group numbers to 20. Mereka akan belajar untuk memisahkan, contohnya 10, mereka bisa pisahkan menjadi 5 dan 5. Atau misalnya 15, mereka bisa pisahkan menjadi 10 dan 5. Kira-kira contohnya seperti itu Bapak-Ibu. Lalu mereka juga akan belajar to compare and order numbers to 20. Jadi mereka belajar untuk membandingkan ya Bapak-Ibu, membandingkan jumlah. Contohnya mereka akan belajar untuk membandingkan bahwa 5 misalnya lebih kecil daripada 12. Atau misalnya mereka akan belajar untuk membandingkan bahwa misalnya 10 itu lebih besar daripada 2. Nah itu adalah contoh dari compare and order numbers to 20 Bapak-Ibu. Untuk chapter 8 dan 9, Bapak-Ibu, anak-anak nanti akan masuk ke dalam topik baru, yaitu tentang addition and subtraction within 20. Nah apa yang akan mereka belajar secara lebih detail? Bapak-Ibu yang pertama, nanti mereka akan belajar melakukan addition by counting on, atau menggunakan number line. Yang kedua adalah subtract by counting back. Mereka akan belajar bagaimana untuk melakukan pengurangan, tapi juga menggunakan number line. Sama seperti addition. Yang berikutnya adalah add by combining set. Nah contohnya misalnya kantong yang ini memiliki 2 candy. Yang ini memiliki 3 candy. Jadi mereka belajar untuk melakukan addition dengan combining 2 of the things. Begitu Bapak-Ibu. Lalu yang berikutnya adalah subtract by taking away. Jadi mereka akan belajar melakukan subtraction dengan manipulatif ya Bapak-Ibu. Jadi ketika mereka memiliki misalnya 10 manipulatif, lalu mereka will take away 2 of them. Jadi sisa berapa? Nah mereka akan melakukan subtraction dengan menggunakan manipulatif yang ada di sekolah. Lalu yang berikutnya adalah estimate and add numbers within 20. Jadi nanti mereka akan belajar untuk estimation atau mengira-ngira ya Bapak-Ibu ya. Ada berapa begitu sisanya setelah mereka melakukan addition maupun subtraction. Berikutnya adalah social studies. Bapak-Ibu, apa yang akan kita nilai dari pelajaran social studies ini? Yang pertama kita akan belajar tentang discipline in our community. Kita akan ajarkan anak-anak apa itu definisi dari disiplin. Lalu, mengapa kita harus menjadi disiplin. Lalu apa saja contoh-contoh dari disiplin itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, disiplin untuk berdoa, disiplin untuk belajar, disiplin untuk datang tepat waktu ke sekolah, disiplin untuk mandi, untuk makan, dan juga disiplin-disiplin lainnya yang bisa mereka temukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang berikutnya Bapak-Ibu adalah discipline in using sounds around us. Nah kita juga sedang belajar sounds ya Bapak-Ibu di pelajaran science. Lalu kita juga ingin belajar bagaimana caranya menjadi disiplin. Nah untuk dapat mengeluarkan suara, suara-suara misalnya suara kita sendiri, ataupun suara dari hal-hal yang kita miliki, misalnya mobil, atau motor, ataupun gadget kita, di waktu yang tepat. Misalnya kita tidak berteriak saat sedang dalam proses belajar. Kita boleh berteriak saat kita memang sedang berolahraga atau belajar di luar. Nah misalnya juga di mana kita bisa menggunakan klakson. Nah kita juga ajarkan anak-anak untuk menggunakan suara-suara yang sudah mereka pelajari sebelumnya, di waktu yang tepat, dan juga secara disiplin. Saatnya kita masuk di pelajaran-pelajaran yang nanti akan diajarkan oleh para spesialis ya Bapak-Ibu. Saya akan bantu untuk sebutkan penilaian apa saja yang akan dilakukan, sehingga Bapak-Ibu juga bisa membayangkan kira-kira apa yang nanti anak-anak sedang pelajari begitu ya Bapak-Ibu di sekolah. Nah untuk pelajaran Biblical Studies Bapak-Ibu, ada dua hal yang nanti akan dinilai. Nah yang pertama adalah anak-anak akan belajar tentang human as the most noble creation. Lalu yang kedua adalah tentang God's law that save us. Itu untuk BS kelas ya Bapak-Ibu. Berikutnya untuk Bahasa Indonesia, sekarang anak-anak sedang masuk ke belajar tentang kata benda dan juga kata sifat. Lalu nanti ini juga yang akan diases oleh guru di pelajaran Bahasa Indonesia ini. Lalu yang berikutnya adalah nanti anak-anak akan belajar tentang tanda baca dan juga tentang penggunaan huruf kapital di kelas Bahasa Indonesia. Baik Bapak-Ibu, untuk pelajaran P.I. ada dua hal yang akan dinilai. Yang pertama adalah jumping rope. Jadi dari aktivitas ini, anak-anak akan diajarkan bagaimana cara mengkoordinasikan tangan, mata, dan juga kaki mereka untuk melakukan lompatan yang baik. Nah hal ini nanti juga akan dinilai oleh guru P.I. di kelas masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah rhythmic gymnastic beat atau music in a group. Jadi ini kalau bahasanya kita mungkin senam ya Bapak-Ibu ya. Anak-anak akan diajarkan untuk melakukan senam di dalam kelompok. Nanti anak-anak juga akan dinilai bagaimana koordinasi tangan, koordinasi mata, dan juga gerakan tubuh. Bagaimana mereka bisa bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Dan bagaimana mereka juga bisa mengikuti beat dari musik yang nanti juga mungkin sudah ditentukan oleh guru P.I. di dalam kelas. Seperti itu untuk P.I. Bapak-Ibu. Yang berikutnya adalah art. Ada dua hal juga Bapak-Ibu. Anak-anak belajar tentang yang pertama itu element of art. Yaitu mereka belajar tentang basic shapes ya Bapak-Ibu. Lalu yang kedua nanti mereka belajar element of artnya adalah colors. Mereka akan belajar tentang primary dan juga tentang secondary colors. Nah nanti hal ini yang akan di-assess oleh guru masing-masing ketika mereka sudah selesai begitu ya. Membelajar tentang topik-topik tersebut. Untuk IT kelas Bapak-Ibu penilaian yang akan dilakukan yaitu ada dua. Yang pertama tentang computer science. Nah disini anak-anak nanti akan diajarkan kalau Bapak-Ibu dengar ini istilahnya tentang coding ya Bapak-Ibu ya. Bagaimana mereka belajar untuk memberikan instruksi begitu ya. Sehingga nanti computer itu bisa menerima informasi atau menerima instruksi sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Nah lalu yang berikutnya nanti ada repetition one. Ini nanti kita akan mereview ya Bapak-Ibu ya. Mereview dari pembelajaran-pembelajaran tentang coding atau tentang hardware dan software yang sudah mereka belajari sebelumnya. Untuk music class Bapak-Ibu akan ada dua hal yang dinilai. Yang pertama adalah tentang melodi dan tempo. Lalu yang kedua nanti tentang solvege yaitu tentang kalau Bapak-Ibu tahu tentang tangga nada ya Bapak-Ibu tentang doremi faso rasido. Nah itu nanti yang akan dinilai atau diakses oleh guru di dalam music class. Lalu yang berikutnya di Mandarin class nanti akan ada dua hal yang akan dinilai Bapak-Ibu. Yang pertama anak-anak akan diajarkan untuk memberikan salam dalam bahasa Mandarin. Yang kedua nanti anak-anak akan belajar do the presentation about yourself and family members with the right pronunciation and tone. Nah itu yang nanti akan diakses dan juga akan dipelajari dan juga akan dinilai di dalam Mandarin class ya Bapak-Ibu. Selamat sore Bapak-Ibu. Perkenalkan nama saya Miss Widuri. Saat ini saya membantu sebagai CCTV ya atau Curriculum Coordinator and Teachers Trainer. Saya akan menjelaskan mengenai grading system. Yang sebenarnya kami perlu jelaskan di awal-awal kami menyampaikan ya tentang program Cambridge. Namun waktu itu kami belum mendapatkan grading system yang final gitu ya. Sehingga saat kami melakukan glow ataupun launching tema pertama, grading system kami belum sampaikan. Nah saat ini merupakan waktu yang tepat karena kita sudah memasuki term kedua dan term kedua ini di bulan Desember tepatnya kami akan membagikan rapot. Sehingga harapannya dengan penjelasan grading system dari sekarang, Bapak-Ibu nanti bisa lebih paham ya di dalam membaca rapot sebagai laporan akhir semester ya di semester 1 yang diterima oleh anak-anak nantinya. Nah Bapak-Ibu karena saat ini kita sedang menggunakan kurikulum internasional, oleh karena itu rapot yang kita juga pakai, kita mengikuti standar internasional. Istilahnya international alike begitu. Dan nilai ini juga kami pakai untuk sekolah-sekolah Cambridge dimanapun ada di dunia ini ya. Jadi Bapak-Ibu ini pun juga di Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk nilai kognitif, KKM atau Passing Grade di dalam setiap sekali samatif adalah 74. Sehingga anak-anak dinyatakan lulus kalau anak-anak minimal nilainya 74 atau lebih. Sehingga kalau anak-anak biasanya di bawah 74, artinya anak-anak itu belum lulus atau belum melampaui kentutasan minimal. Sehingga guru-guru biasanya akan melakukan remedial ya Bapak-Ibu. Nah, jadi... Di dalam rapot, nanti setiap mata pelajaran akan berwujud seperti ini. Contoh, ini mata pelajaran musik. Ada general description. Jadi general description ini berisi penjelasan dari learning objektif yang anak-anak pelajari. Mereka belajar apa? Lalu, di bawahnya akan dimunculkan AO 1, 2, 3. Jadi AO ini istilahnya adalah samatif. Berapa kali samatif yang anak-anak lakukan di dalam satu semester? Semester 1, misalnya, music kita melakukan 3 kali samatif. Sehingga di sini Bapak-Ibu bisa melihat. Misalnya, AO 1 nilainya 4, AO 2 4, AO 3 4, berarti 3 kali samatif. 4 kali 3, 12. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak-Ibu mungkin tadi bertanya-tanya ya, kenapa rapor kita ada istilah kognitif dan juga psikomotor? Benar. Jadi Bapak-Ibu, kita kan juga tidak tahu ya apakah nanti anak Bapak-Ibu akan mengikuti program Cambridge terus selama berada di SDH. Atau mungkin karena suatu dan lain hal, ada yang ingin melanjutkan di kota lain. Nah, kota lain, sekolah lain, mungkin ada juga yang tidak menggunakan rapor Cambridge. Sehingga kami perlu mengakomodir untuk rapor nasional. Sehingga mulai dari awal, penilaian kami sudah kami bedakan menjadi dua ya, kognitif dan juga psikomotor. Di dalam Cambridge, psikomotor itu kami sebut istilahnya sebagai skills. Ada lima macam skills yang kami nilai, yaitu research, communication, self-management, thinking skill, dan juga social. Jadi, ada detail-detail ya di dalam setiap skill itu ya, misalnya communication, berarti bagaimana kemampuan anak-anak itu mengomunikasikan sesuatu. Misalnya terlihat dalam bentuk proyek presentasi atau social skill, bagaimana mereka bekerjasama di dalam kelompok. Atau thinking skill ya, bagaimana mereka mengaplikasikan semua informasi-informasi yang mereka sudah dapatkan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk nilai skills, Bapak Ibu, kita juga ada KKM. Sama seperti di dalam kognitif atau knowledge, nilai 74 adalah nilai minimal atau passing grade-nya. Dan padanannya adalah G. Jadi, kalau nilainya S atau NI, berarti anak-anak perlu di-follow up. Tapi Bapak Ibu tidak perlu kawasan. Berikut contoh ya, yang ada di rapot Bapak Ibu di pelajaran musik. Kalau tadi kita sudah melihat ya, di dalam kognitif itu ada 3 kali AO yang diambil ya, 3 kali sama tip, sehingga final grade-nya adalah A. Nah, untuk skill sendiri tidak ada final grade, tetapi setiap skill itu akan muncul nilainya. Nah, berapa skills yang harus kami munculkan di dalam satu semester tergantung Bapak Ibu. Bisa kelima-limanya di dalam setiap mata pelajaran atau kami bisa memilih. Jadi, maksimal 5, tetapi guru-guru nanti akan menentukan di dalam apel ini, satu semester kita akan memunculkan berapa skill. Jadi, misalnya pelajaran math. Pelajaran math mungkin bagi kami tidak memungkinkan untuk bisa menilai ya untuk communication skill-nya. Mungkin kami cukup melakukan self-management. Jadi, bisa saja ada 1 atau 2 skill saja yang muncul. Nah, di dalam simulasi ini kita melihat ya, contohnya self-management skill, O nilainya C, artinya dia consistently. Nah, ini muncul semua, 5 skill tersebut. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu selanjutnya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai what parents can do at home, khususnya dalam membantu anak-anak di term 2 ini. Ya, Bapak Ibu yang pertama, help the children by supervising them with the project or homework. Jadi, kami berharap Bapak Ibu juga bisa terus encourage, supervise anak-anak khususnya jika mereka ada project atau homework yang dibawa pulang ke rumah. Lalu, yang kedua, keep updated about the school from agenda dan tips announcement. Dan, Bapak Ibu yang terakhir, kami mau menginfokan mengenai upcoming events yang anak-anak akan melakukan bersama-sama di sekolah. Yang pertama, ada flag salute di tanggal 24 Oktober. Lalu, kemudian ada book week tanggal 14 sampai 18 November. Dan, yang terakhir, ada Christmas yang akan dirayakan tanggal 16 Desember. Baik, Bapak Ibu, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Dan, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya melalui Teams. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi.